Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman terima kasih kepada pertama Satsafa yang sudah memberikan saya waktu Dan Satsafa juga yang sudah berkumpul semuanya Syukur Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan insya Allah kita dalam hari ini kita akan belajar fasilitas Yang mungkin ada sebagian Ustaz-Ustaz yang sudah tahu dan sudah mempraktikkan di pembelajaran Jadi yang kemarin saya lihat itu mungkin Satsafa ya Mungkin sudah memakai fasilitas breakout room Nah sebenarnya ini sharing saja jadi bukan berarti saya kebetulan yang lebih apa Mungkin tahu karena coba-coba ya Kemarin sebenarnya ada tantangan dari Ustaz Datari Jadi kasih bagaimana cara back up through Kemarin kita juga penasaran waktu ada dengkau bikin ruang tunggu Jadi ruang tunggu sebelum masuk Ruang tunggu itu berbeda dengan yang ada pada waiting room ya Jadi kalau waiting room itu Waiting room itu kan belum bisa masuk ke rapat utama Tapi kalau misalkan back out room itu Dia jadi ada rapat kecil di dalam rapat besarnya itu Oke teman-teman Ini kelihatan ya teman-teman ya Ustaz saya mau share screen tapi bentuknya beda Bentar ya saya coba share screen ini Nah ini teman-teman kelihatan ininya enggak ya Kelihatan browsernya enggak Kelihatan lagi kelihatan kelihatan Bisa jadi berbesar Ustaz Zaki Ya tapi Resolusinya memang Petroli Petroli Oke ini ada yang kayak gini Tapi kalau misalnya mungkin lebih-lebih mudah Pak pakai OBS Pak pakai yang ini aja kalau gitu Yang ini lebih kelihatan ya Fasilitas yang disebut dengan back out room itu Sebenarnya ada di setiap akun zoom Ustaz Zadah Setiap akun zoom Ustaz Zadah itu pasti sudah ada fasilitas itu Jadi apa namanya Teman-teman itu bisa masuk ke zoom.us di sini ya Jadi ada zoom Ada zoom.us meeting Nah ini kebetulan saya ini masuk yang punya akun SMM Jadi teman-teman coba masuk ke zoom.us meeting ini Di akunnya teman-teman masing-masing Karena kalau yang di kelas itu kan harus diaktifkan oleh tim IT Karena memang password dan ininya kan yang diketahui oleh tim IT Tapi kalau misalkan teman-teman itu mau mencoba di meetingnya masing-masing Di akunnya masing-masing juga bisa Jadi tidak harus yang berlangganan sebenarnya Jadi tidak harus yang berlangganan Jadi letaknya itu ada di setting teman-teman Jadi ada di setting Jadi ada di setting sini Klik Nanti di sini ada meeting Ada meeting, ada recording, ada telepon Nah setting itu ada yang dia itu advance Jadi menu-menu yang lebih expert ya Lebih jauh gitu ya Nah yang hari ini yang akan kami sampaikan itu Adalah tentang yang disebut dengan breakout room Itu di bagian bawah Ini kan yang basic ya Jadi in meeting basic Cari yang advance Nah ini ada breakout roomnya Nah ini yang advance ya kan Ada report ke zoom Ada breakout room Nah ini tinggal dinyalakan aja Semua akun teman-teman pasti punya ini Breakout room ini Tinggal dinyalakan Nah Nanti ini juga centangannya gak ada sebenarnya Tinggal dicentang juga aja Setelah itu baru di save Nah di save otomatis sudah ada breakout room Nah ini tandanya kalau sudah ada breakout room itu apa tandanya Tandanya itu ada di sini teman-teman Coba ya Ada di Ini kelihatan gak ya Walaupun bentuknya agak pecah gitu ya Saya matikan dulu Di sini ada tanda back out room di sini Kelihatan gak teman-teman Ada empat kotak gitu Kelihatan Yang mana Bisa cek Jadi mirroring Mirroring ya Iya Jadi banyak Jadi banyak Oke Soalnya mau nunjukin Back out room itu Tapi Jalan ini sulit Jadi mau nunjukin Apa namanya Fasilitas back out room itu Kalau misalkan tidak pakai yang Ini sulit ini Oke Bentar Bentar Saya coba Tunjukin Tangan harus Saya pecahkan Bentar ya Saya coba Kasih saya waktu dulu Ini saya tunjuk Ada tulisat back out room Kelihatan gak Kecil ya Masih mirroring Masih mirroring Gak bisa kalau gak Tulit Display nya Display capture nya Nyala soalnya Oke Yang penting Ada back out room nya Pasti ada Ini lah Intinya Intinya Nanti jalan Back out room Apa namanya Back out room nya Di tempatnya masing-masing Jadi teman-teman coba Kalau misalkan Kalau sudah keluar dari Zoom utama ini Nanti dilihat Di saat Dilihat nanti Bagaimana Nanti ada Back out room itu Bentuknya Jadi ada Empat Satu dua Tiga empat Bentar Saya copy dulu Saya print screen aja Kalau gitu Nanti kalau misalkan Back out room nya Sudah jadi Nanti ada Seperti ini Teman-teman Bentar ya Saya share screen dulu Nah ini kelihatan ya Teman-teman ya Halo Iya Nanti di zoom nya Kalau misalkan kita Host Karena Kalau sudah kita Menyalakan Fasilitas Back out room Itu nanti Host nya itu Berubah Ada Fasilitas baru Yang muncul Ya itu disini Bentuknya ada Empat Kotak ini Ya Sebelah reaction Yang gambar Orang tersenyum Disini ada Empat kotak Back out room ini Nah ini yang akan muncul nanti Back out room Ya teman-teman Kelihatan ya Ini back out room nya Nah ini yang akan nanti muncul Di saat Kalau misalkan Back out room nya itu Diaktifkan Nah Coba kita Aktifkan Back out room Karena saya juga Belum Ini Jadi tujuannya Hari ini itu Adalah Saya akan membuat Tiga kelas Nanti Tiga kelas itu Coba teman-teman Masuk ke kelas Yang saya buat Melalui Back out room Saya coba ya Ini saya Settingkan dulu Jadi cara Menyantikannya itu Nanti Kalau ketika kita Klik Back out room nya ini Ini saya rekam juga Videonya Jadi kalau misalkan Teman-teman mau lihat Nanti setelah ini Saya coba upload Nanti ada Saya buat tiga kelas Nanti saya pilih Ada Pilih Let Apa namanya Participant choose room ya Jadi nanti Participant Partisipan nya Untuk memilih Apa namanya Memilih Room mana yang ingin dia masuk Room mana yang mau dia masuk Ini saya create Saya kasih room nya Namanya Satunya mouse Terus yang kedua Saya kasih nama keyboard Terus yang ketiga Saya kasih nama Printer Saya minta teman-teman masuk ke kelas mana yang kiranya Bisa mendefinisikan antara mouse, keyboard, dan printer Jadi yang saya Positifasi nya ada 30 Perlu diketahui bahwa Maksimum Maksimum Apa namanya Maksimum peserta itu 30 Ini ada 33 Jadi nanti kalau misalkan ada yang Ternyata gak bisa masuk Coba masuk ke kelas yang berikutnya Kalau misalkan Memang gak bisa masuk Semuanya Sudah 30 Ini saya kasih waktu Gak usah banyak-banyak Saya kasih waktu 5 menit saja Breakout room nya Closed automatically Jadi saya kasih Saya kasih Waktu hanya sampai 5 menit Untuk mendiskusikan Definisi Satu Mouse Kalau yang mau masuk ke kelas mouse Kalau tahu definisi keyboard Silahkan masuk ke kelas keyboard Kalau tahu definisi printer Masuk ke printer Nanti saya kasih waktu countdown nya 10 Jadi kalau sudah muncul Angka 10, 9, 8 Itu berarti kelasnya sudah mau Tutup ya Oke Saya letakkan dulu Tunggu sebentar ya Gak kelihatan nih Prosesnya gak kelihatan Karena memang saya host nya ya Tapi nanti saya akan jelaskan Saya juga ada screen Ada apa namanya Apa namanya Capture Nanti saya jelaskan Oke saya open all room nya ya Sebentar Bilang Nah Di tempatnya teman-teman Sudah muncul gak? Sudah Breakout room nya Sudah muncul Sudah muncul Sudah muncul Oke Saya broadcast Silahkan Masuk kelas Diklik Diklik ya Ustadz Ya klik Klik ya Ustadz yang keempat itu ya Terus pilih salah satu Pilih salah satu Ada mouse ke ipot di printer Nah mau masuk mana Yang mouse sudah ada sudah dia Ada Ustadz Arief Yang di printer Hanya ngeklik aja ya Ya klik masuk Hilang Waktunya hilang Ustadz Hilang Ustadz Hilang Muncul lagi Sudah muncul Sudah muncul kok ini Oke yang join Sudah muncul masih semua ini Oke Waktunya masih ada 4 menit Muncul lah Oke Oke Aku masuk di tim keyboard Gak muncul ya Ustadz Jadi kan muncul 4 loh Gini kan Terus baru klik masuk Iya Punya saya juga gak muncul Sudah menerap Sudah muncul Workers dia muncul di awal saja harus cepat masuknya oke coba lagi us bisa tak kita coba lagi iya ayo cepat masuk nggak muncul tandanya tapi hanya informasinya tulisannya iya tapi hanya tulisannya yang ada ya berarti zoom kami Oh iya mungkin semuanya harus di-update juga ya Oh gitu kemungkinan bisa jadi bisa jadi versi versi dari roomnya yang belum terupdate Oke emma yang mau saya sebutkan nama ya yang masuk itu saat Barok Ustadz Fidja Sada Fidja Sada Arif Sada Ita Sada Irja Sada Ana Sada Dia Sada Hanim Sada Hensi Sada Ida Sada Oir Sada Rika Sada Umi terus keyboard Sada Aski Sada Fitri Sada Fitri setapa dan seterusnya printer hanya Ustadz Sada Iza tapi belum nyambung Nah ini juga kendalanya ini ada 1 menit 1 menit 43 detik waktunya tinggal segitu nanti kalau sudah selesai waktunya otomatis nanti teman-teman langsung gabung ke apa namanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke sudah Satu menit lagi kita akan kumpul lagi Caranya update gimana? Updatenya itu caranya setelah ini saya akan menunjukkan update itu download dari Zoom.us Jadi zoom.us Kalian coba download dari sana Ini berikut ini Kalau terapet apa bisa enggak Oh ya Berikut Zoom-nya bisa enggak Oh ini singan Oh pada pergi ke sana ya Ya Ustaz Yaki Oke Gimana Saudara Siwi Kalau pesertanya itu Memakai fasilitas HP Apakah mereka bisa Nah ini belum nyoba Belum nyoba kalau yang HP ini Saya nyalakan yang dua-duanya laptop Ini tadi Ini saya juga pakai HP ya Juga enggak Enggak ada fasilitas itu ya Oke Semuanya akan masuk Assalamualaikum Sajaki Kembali lagi Sajaki Saya di breakout Di breakout tadi banyak ahwat-ahwat Semua Sajaki Semua Sajaki Oke itu Teman-teman tolong Oke saya mau Suaranya double Ustaz Oh iya karena saya nyala dua perangkat Sajaki Masih habis dikepet segitu banyaknya orang ini Oke Ustaz Barok di sarang penyamun Teman-teman Banyaknya Teman-teman Ini Kalau teman-teman itu jadi host dan mau menyalakan fasilitas Breakout room nanti muncul seperti ini Ada breakout room Ada kelas yang sudah dibuat Terus ada settingannya Jadi kalau dinyalakan Nanti ada Room Ada satu dua tiga ini kan di rename ya Saya memberi nama tertentu Kalau mau nambah Room tinggal add a room di sini Atau recreate Membuat dari awal Nah ini setting-setiannya Ada Ya Allah memperbolehkan partisipan untuk masuk Atau memilih Memilih room Terus allow Partisipan to return to the main station anytime Jadi memperbolehkan Partisipasi untuk Kembali ke Rapat utama Satu Kita boleh kembali Ke ruang utama Kembali lagi ke Ruang rapat tertentu Dan belak balik juga boleh Ini pakai ini Nah breakout roomnya juga Close Automate clicknya After 35 menit Ini bisa disetting Mau satu jam rapatnya Dua jam Jadi biasanya kalau misalkan Saya rapat komisi Nanti hostnya Harus mengatur dulu Dia mau Berapa jam Untuk rapat Per komisi Ya Rapat per komisi Nanti rapat komisi itu harus Nah kalau misalkan Diberi waktu satu jam Ya harus satu jam persis Karena nanti kalau misalkan tidak Dia akan ada hitungan mundur Yang dia tiba-tiba Balik ke rapat utama Seperti itu Jadi nanti kalau misalkan Rapat komisi besok itu Tidak bisa dibuat yang kelas ini Satu jam setengah Yang kelas ini Dua jam Yang ini tiga jam Tidak bisa diatur seperti itu Tapi diatur dari awal Kesepakatan bahwa Berapa jam Setiap rapat komisi Ini penting ya teman-teman ya Jadi kalau misalkan Kami belum selesai Kok sudah masuk ke rapat utama Ya tidak bisa Waktunya sudah dibatasi Seperti itu Itu kelebihan dan kekurangannya Kalau kita menggunakan Breakout room Jadi tidak bisa Setiap ruangan Memberi waktu tersendiri Tidak bisa Jadi setiap ruangan Waktunya sama Jadi kalau misalkan Nanti sama Ketua komisi Ketua rapat itu Memberikan rapat komisi Tiga jam Kalau misalkan Komisi tertentu Satu jam selesai Ya sudah Dia harus kembali Jadi Kembali duluan Rapat utama Dan seterusnya Setelah jadi ini Baru Dinyalakan Fasilitas Yang Breakout roomnya ini Dinyalakan Nanti muncul Seperti yang kita pelajari Tadi hari ini Oke dari sini Ada pertanyaan Baik Ustaz-Ustazah Apakah ada pertanyaan Barangkali kurang jelas Atau bingung Biasanya pelajaran komputer Itu anak-anak Banyak yang bingung Nah kira-kira Ustaz-Ustazah ini Ada yang bingung Apa enggak Ustaz saya tanya Ya Ustaz-Ustazah Oke Ustazah Indah Silahkan Ya Ustaz Kan misalnya Kita sebagai Ustazahnya ya Membagi anak-anak Menjadi tiga kelompok Kayak Ustaz Zaki tadi Nah kita Sebagai gurunya itu Masuk di Kelas yang mana Ustaz Kalau kita Guru itu Anu Ustazah Bebas masuk Kelas mana dia Bisa keluar masuk ya Bisa masuk Keluar masuk Jadi kita masuk Kelompok pertama Misalnya kita menjelaskan Di situ Habis itu kita keluar Masuk ke kelompok Selanjutnya Ada settingannya Kalau enggak salah bisa itu Jadi karena Kita ini kan Anu Apa namanya Guru itu kan Apa namanya Bisa Iya bisa Jadi kan Tadi kan saya Sebenarnya masuk ke kelas ini Tadi saya masuk ke kelas Apa namanya tadi Maus Saya masuk ke kelas maus Itu setelah Misalnya selesai menjelaskan Di situ Terus keluar Habis itu Masuk ke kelas yang lainnya Ya tinggal di asain aja kan Ya tinggal di asain aja kan Maksudnya di situ ada kelas-kelasnya Tinggal saya keluar Karena kalau sudah masuk Kan bisa keluarkan ya Ya Nah tapi Fasilitas itu harus Menyalakan Opsi yang Allow Pastisipan to return To the main station At any time Jadi Ust. Raffia Sudah nyoba Kayaknya Nambayu So Zaki Apa Nambayi Ya monggo Silahkan So Zofan Ust. Raffia Indah Jadi Saat kita Bentuk kelompok itu Khususnya Co-host Sama host Itu Punya fasilitas Keluar masuk Ini Keluar masuk Komisi Atau grup Tadi itu Itu tinggal klik Kan Ada beberapa Grup gitu ya Di layar kita itu Tadi ada grup E-Bot Mos Dan seterusnya Nah kita Sebagai Co-host Dan host Itu tinggal Klik join Aja di kanan Atas Setiap grup Itu Jadi Otomatis Kita bisa Masuk Di tiap Apa Grup Yang kita Sudah buat Itu Jadi Begitu Jadi Intinya Lebih Fleksibel Sekali Untuk Host Dan Co-host Itu Jadi Kemarin Saya Coba Di Kelasnya Usadha VIA Itu Begitu Jadi Saya Sudah Mempraktekkan Saat Kelasnya Usadha VIA Bikin Breakout Room Breakout Zoom Itu Ya Saya Juga Ikut Membantu Kebetulan Mendampingi Keluar Masuk Grup Itu Jadi Alhamdulillah Tinggal klik Join Aja Di Pojok Kanan Atas Ketika Ketika Keluar Yang Join Itu Yang Dikrik Yang Ketika Keluarnya Usadha Langsung Join Langsung Join Gitu Aja Tidak Ada Fasilitas Keluar Jadi Langsung Join Contoh Misalnya Tadi Misalnya Saya Pengen Masuk Group Keyboard Padahal Saya Masuk Di Group Mos Tinggal Saya Cari Group Keyboard Itu Dan Saya Klik Join Di Group Mos Itu Group Apa Tadi Yang Saya Tujuh Itu Seterhana Begitu Terima Kasih Sami Sami Kalau Ada Kelompok Yang Membutuhkan Gurunya Ada Ikon Sendiri Iya Usah Betul Oke Terima Kasih Saya Indah Saya Jokan Mungkin Ada Lagi Sebelum Ini Ada Waktu Enggak Masih Ada Banyak Usah Ini Ada Ita Usah Oke Silahkan Terima Kasih Ini Yang Saya Tanyakan Kalau Anak-anak Di Breakout Di Room Masih-masih Itu Ada Record Enggak Ya Usah Tadi Kan Saya Masuk Di Kelompok Mouse Tadi Kan Masuk Di Otomatis Terekam Atau Pakai Ngerekam Lagi Us Nah Ini Yang Kita Belum Nyoba Tadi kan Kayaknya Masuk di Ruangan Itu Belum Ada Tanda Record Ini Tadi Saya Masuk Ke Kalangan Dan Saya Juga Record Tapi Nanti Coba Lihat Setelah Sesi Selesai Apakah Rekaman Saya Ketika Saya Masuk Keklas Kerekod Atau Tidak Oh Iya Ma Temuan Itu Zaki Halo Ya Us Terima Kasih Tambahan Yang Pertanyaannya Usada Ita Usada Kita Bisa Nge Record Group Kalau Kita Join Di Dalamnya Jadi Kalau Breakout Room Itu kan Selaku Host Itu kan Yang bisa Jalan-jalan Groupnya Anak-anak Terus Anak-anak Itu juga Bisa Minta Bantuan Kalau Mereka Mau Tanya Atau Apa Itu Ada Yang Diklik Namanya Help Nah Itu Nanti Secara Otomatis Kita Sebagai Host Itu Ada Pemberitawan Grup Satu Namanya Siapa Butuh Bantuan Kita Bisa Join Kesana Ketika Kita Jalan-jalan Join Ke Grup Anak-anak Grup Itu Yang Terecord Di Host Masuk Itu Ya Terecord Oleh Terecord Oleh Ya Yang Pertanyaannya Apakah Peserta Juga Bisa Nerecord Kalau Yang Peserta Bisa Nerecord Itu Kalau Kita Nggak Masuk Grup Nya Mereka Nggak Terecord Ustadz Nggak Maksudnya Nggak Bisa Kelasnya Yang Rekord Jadi Gini Sazaki Nggak Puntan Saya Potong Untuk Rekord Usada Ita Itu Di Zoom Zoom Itu Basicnya Host Utama Admin Utama Yang Membawa Misi Rekord Itu Ya Jadi Begitu Atau Co-host Yang Kita Berikan Akses Untuk Rekord Rekord Ya Jadi Itu Jadi Gini Aja Coba Kita Coba Jadi Memang Basicnya Seperti Itu Sazaki Kalau Mau Lihat Misalnya Aktifitas Anak-anak Di Dalam Grup Ya Kita Nimbrung Disitu Otomatis Rekord Itu Membawa Rekord Zoom Itu Terbawa Oleh Kita Begitulah Mas Ini Gini Aja Saya Kasih Waktu Dua Minit Saya Bikin Lagi Coba Ya Itu Setiap Masuk Kelampok Di Pencet Rekordnya Coba Gini Enggak Us Ngikut Kalau Kita Sudah Rekord Sejak Awal Ya Langsung Otomatis Sebenarnya Gini Untuk Rekord Itu Memang Ada Di Hots Yang Bukan Rekord Tapi Sebenarnya Ini Juga Ada Tombol Rekord Sebenarnya Di Client Muridnya Tapi Yang Ada Tombol Rekord Itu Ketika Belum Masuk Ke Breakout Room Kalau Misalkan Dia Ngeretam Biasa Bisa Sekarang Kita Coba Masuk Kelompok Saya Bikin Kelas Saya Kasih Waktu Cuma Sedikit Jadi Kasih Waktu Untuk Rekam Dan Nanti Coba Hanya Dimana Siapa Tadi Belum Bisa Masuk Usah Pijak Coba Nanti Tempat Di Update Kalau Update Itu Masuk Ke Teman Teman Jadi Masuk Itu Di 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 Bawah Paling Bawah Itu Ada Download Nanti Download Paling Tahir Muncul Paling Atas Setelah Download Disah Sudah Yang Terupdate Oke Ini Sudah Saya Buatkan Tiga Kelas Saya Kasih Waktu Hanya Lama Lama Dua Menit Nanti Dalam Waktu Dua Menit Ini Kalau Sudah Masuk Yang Sudah Saya Buat Mohon Untuk Coba Record Siap 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 Silahkan Masuk Selamat Selamat Terima kasih. Terima kasih. Di HP, saya tadi coba join. Itu fasilitas kelas. Fasilitas apa namanya? Backout room tuh ada ternyata di sini. Ada di HP. Sebelah mana, Ustaz? Sebelah atas. Dia bukan di bawah, ya? Di atas. Di bawahnya di kot. Di bawahnya di kot. Oh, iya betul. Benar ya? Di bawahnya di kot ya? Iya betul, Ustaz. Coba masuk ke kelas printer. Ini tadi saya kan help ya, Ustaz. Itu masuk ke kelasnya. Ya, saya minta saya masukkan ke ini. Tapi harus ini kayaknya, harus host memberi izin untuk, apa? Memberi izin untuk record. Record. Ini kan ketika sampe masuk, recordnya mengikuti sampean ya? Kalau saya masuk, recordnya kita saya. Tapi kalau misalkan ini, apa namanya? Misalnya sampe nanti keluar, itu recordnya. Makanya nanti coba kita rekamannya, nanti sudah masuk apa enggak? Rekaman yang tadi, rekaman-rekaman tadi. Ini saya sudah masuk di printer ya? Nah, printer ini. Betul, Ustaz. Dan posisinya saya juga merekam yang ada di printer. Sip ya. Iya, iya. Ustaz ini ketika saya manggil sampean, berarti ini yang komunikasi yang tampil saya saja. Saya sampean saya, Ustaz TV. Ustaz TV-nya enggak ada di layar ku. Enggak ada di layar sampean, ada. Sosofan ada. Ada, ada, ada. Iya, sih. Oke ya, saya close room ya. Aku dengar suara. Close room ya. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya close room. Saya mau jalan-jalan, pindah ke sini. Oke. Sosofan ada di luar. Terima kasih. kemarin waktu saya ujian kompre itu ketika mau keluar itu ada dua pilihan jadi mau langsung ke apa yang ruang yang pertama itu atau langsung lift dari ini gitu langsung kembali ke induk gitu kan jadi kembali ke induk ini langsung keluar gitu itu settingannya dimana suaranya double oh iya saya matikan lagi nyala semua nih HP laptop komputer nyala semua kan nyoba jadi ada di settingan Sada jadi ada di sini ini ada allow participant to choose room ada allow participant to return to the main session anytime ada automatically move all assigned participant into a breakout room nah coba diotak atik di sebelah sini seperti itu jadi memang ada opsi-opsi banyak nah ini ada oke you're welcome ada sesi breakout roomnya sudah ada pertanyaan lagi karena nanti saya akan menampilkan sesuatu juga lagi oh baik ada pertanyaan atau tidak ini saja banyak yang mau di-share ini nambah yusazaki silahkan Ustadz menu apa namanya dari itu itu memang dari semakin hari semakin disempurnakan ya jadi di awal-awal ketika saya nyoba pakai breakout room untuk beberapa rapat itu tidak sebagus sekarang mungkin yang tadi Ustadz Fida punya pengalaman seperti itu itu mungkin karena bisa jadi platform di pemakai 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 atau user atau admin yang mengopet Zoom itu belum di-update bisa jadi seperti itu jadi harapan kami teman-teman yang di apa di ini sekolah terkait admin Zoom kelas masing-masing itu bisa terus di-update ya platform Zoom-nya jadi agar menu-menu terbaru dari Zoom itu bisa support dengan laptop usaha-usaha masing-masing ngeceknya mudah kok ketika tadi ada Ustadz Bijak sama Ustadz Tiwi tanya bagaimana cara nge-update-nya memang ada berbagai cara ya salah satunya ketika kita sudah nginstall aplikasi terus kita buka di aplikasi itu terus ada akun akun kita itu kita klik akun kita yang di atas itu ya ada setting ada aplikasi ada cek for update ya kita cek disitu kalau update-an kita sudah terbaru ini yang paling terbaru adalah 54.7 ya 54.7 Ustadz bisa dilihatkan wajah nyata Oh screen nyata ya screen dari yang semen baca ya screen aja Ustadz langsung wajar screen ya oke siap ya aku kemarin diajari ambil muridku Ustadz diajari ambil muridnya disitu akhirnya bisa background meskipun dan tidak ada green screen oke jadi ini terlihat Ustadz Tiwi narik-narik Zoom ini akun Zoom ini itu membuka dari akun Zoom kita OBS itu Ustadz ini yang OBSnya ini ternyata Ustadz Twi saya narik-narik narik-narik OBSnya aja yang terlihat Ustadz ini terlihat OBS Ustadz 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 itu kan install yang install apa namanya aplikasi Zoom nah ketika kita Zoom itu kan seperti buka dua itu yang satayar yang satu akun ya sebentar saya tak stop virtual dulu kamera saya ganti kamera ganti kamera betul kamera integrit bimbel 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 bismillah share ini sudah terlihat Ustadz Twi ini kan aplikasi yang kita install kita klik ini nah disini ada cek for update ya ini tinggal instan kalau seperti ini instan kita klik kita klik kita klik ya nah disini akan ada informasi kalau yang tersedia terbaru dari zoom kursornya belum berjalan Ustadz iya yang ngeleng masih ngeleng kursornya masih diam Ustadz Riffon Sampun ini belum ngeleng uang ukuran kursornya uang uang kursornya uang 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 ini ya a new version is available Nah ini diklik Nah kalau kita memang betul-betul belum yakin kalau ini sudah update atau belum kita klik ini memastikan cek for update ini us jadi sudah terlihat belum kelihatan internet apa kursor-kursor yang apa namanya yang dari situ nanti kalau saya ini saya ampiri kalau mau update itu biasanya yang paling gampang itu buka aplikasi Zoom-nya ini aplikasinya setelah itu ini ya bukan setting-setting akun ini yang atasnya akun setelah itu cek for update nah samir-samirnya eh yang setelah membuka akunnya itu buka apanya akunnya yang pertama kan harus ini ya usia Zoom-nya itu harus login dulu jenengan kan ada gambar jenengan ya itu bisa diklik dulu Nah itu diklik terus jenengan cari cek for update cek for update oke ramu cek for update setelah cek for update dia akan ngecek sendiri nah otomatis akan terupdate kalau belum update seperti punya saya ini tinggal ditunggu aja downloadnya klik cek for update gitu ya ini berproses gitu terus terus-terus-terus-terus ini downloadnya pos punya saya otomatis ya itu ya biasanya otomatis kalau sudah di sudah diklik tadi langsung otomatis nge-update sendiri ya download ya terakhirnya kalau nggak salah launch itu ya maun harus ini terus ada harus keluar dari meeting dulu ya harus keluar dari meeting dulu kalau misalnya masih ada meeting ya ini kan saya saya nggak pakai meeting Oh ada yang ada meeting saya nah ini disini kita letter ya 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 boleh maksudnya berarti mereka terangkat lain mungkin langsung di-update saja ini pakai HP yang laptop ini ya berarti sama letter berarti saya boleh update update kalau letter nanti berarti jadi begitu ya kering-kering di-update oke thank you karena bisa otomatis ya terus settingan waktunya juga sudah oke Ustadzada ada fitur lagi yang mungkin saya mau share ini saya mencoba ngetik ya ntar ya kira-kira ada tulisan apa yang keluar Assalamualaikum 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 ada di bawah namanya live transcript jadi saya mengetik pesan yang dibaca oleh semua peserta beda dengan yang oke kalau di chat itu kan kita harus menunggu pesertanya yang untuk membuka chatnya kan ya kalau ini enggak pesannya langsung terlihat di peserta langsung paham ya Ustadzada ya bedanya ya Halo iya Ustadzad jadi kalau misalkan ini saya misalkan ketik ayo kita rapat misalkan nah ini pesannya itu muncul langsung di setiap peserta beda dengan muncul di depan kalau chat itu kan pesertanya harus harus ya klik chat dulu baru dia ini nah ini bagus banget untuk host itu mengingatkan ini mengingatkan pembicara misalkan jadi kalau pembicaranya itu keluar dari jam waktu ya dia berbicara maka kita bisa pembicara kelimpetan seperti itu nah fasilitas ini muncul caranya seperti apa nah saya share dulu ya Zoom kita masuk Zoom untuk kita setting di dalamnya misalkan saya masih OPS nya yang di share coba sih ya ya oke 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 nah nah ini ya setting seperti tadi ya kita nambahkan fasilitas yang advance meeting terus ada back art room ya kan nah disini ada yang namanya closed caption jadi closed caption nya dinyalakan ya CC namanya CC ada live live installation service to show transcript on site panel meeting ini asiknya itu gini asiknya ya tadi kalau misalkan kita bikin kirim pesan ke peserta itu langsung muncul di depan di hadapan peserta langsung pesan kita ini dinyalakan nanti kalau sudah dinyalakan nanti akan muncul di di apa namanya di kayak running text gitu ya ya kayak bukan running text pesan SMS SMS yang masuk tanpa harus masuk ke chat jadi tanpa harus masuk ke chat kalau kita masuk ke chat kalau chat dia nunggu pesertanya klik chat dulu baru dia bisa membaca pesan kalau ini enggak langsung pesannya iya 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 betul ini semuanya pesannya mencari di layar tanpa membuka chat jadi kayak status betul ini status ya way up gitu loh nanti untuk menghilangkannya dihapus ya Ustadz ya dihapus di klik nanti kan muncul seperti ini kita pakai ikonnya CC tadi Ustadz nanti ada muncul live chat ada live transcript disini nanti muncul seperti ini CC ini nanti fasilitasnya itu ada eh langsung I will type ya jadi ada kalau sudah di klik nanti ada muncul I will type jadi muncul ada I will type nah I will type inilah nanti yang teman-teman bisa ngetik disitu itu hanya host yang bisa ya Ustadz ya semuanya memang host semua termasuk tadi backup room kan host jadi I will type ini nanti tinggal di klik nanti kita ketik biasa nah bahkan ada yang namanya live transcript tapi kalau live transcript itu bahasa Inggris live transcript itu gini kalau kita enable auto transcription itu kalau kita ngomong bahasa Inggris itu langsung tulisannya muncul contoh ya coba ya contoh saya akan jalankan yang live enable auto transcript ya terus I will type oke oke muncul oke enggak ya 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 yang diomong kan muncul I will I will make a meeting now today so koncentration on me akan muncul seperti itu ya ya Ustadz jadi kalau bahasa kalau bahasa Indonesia ini di-disable tinggal I will talk biasa aja Assalamualaikum gimana Yes CC ini partisipan juga bisa nulis kok Iya kalau kita lo beri hello kalau kita memberi izin untuk mereka menulis juga seperti tadi yang saya share jadi disini nah disini kan ada satu dua tiga empat ya kalau yang copy the API token ini kalau kita memakai fasilitas yang ada di pihak ketiga ini yang masih saya coba jadi pihak ketiga itu memberi fasilitas untuk bisa apa namanya auto transcription ini nah yang tadi yang pakai bahasa Inggris tadi yang muncul sendiri itu pakai enable auto transcription kita ngomong bahasa Inggris bisa untuk oke kita ngajar bahasa Inggris bagus untuk untuk enable auto transcription tapi kalau misalkan tidak ambas Indonesia tiap ini tinggal dimatikan fasilitas ini ditambahkan pakai awil pat biasa jadi awil tapi itu kita ngetik biasa pesannya Nah kalau kita memberi kesempatan untuk pasisipan untuk mengetik itu pakai assign a participant to type seperti itu nah ini semua fasilitas ada ya di host ya terseperti breakout room tadi jadi ada dua fasilitas baru yang kita bisa sampaikan hari ini ada live transcription ada breakout room mungkin itu Ustaz Fafa dari saya mungkin ada teman-teman yang mau tanya atau mau sharing silahkan mau sharing pengalaman juga boleh monggo apa yang sudah pernah memakai fasilitas mengizinkan mengizinkan muridnya untuk PCC tapi bagaimana Ustaz Fia tambah gimana jadi rame ketikannya macem-macem itu Ustaz Zaki yang dikasih CC itu hanya host yang bisa ngasih jadi cuma per anak satu anak misalnya Sazaki ngasih ke saya cuma aku yang bisa nulis CC yang lainnya nggak bisa coba Ustaz Zaki kasih assign CC nya ke Ustaz Datiwi kayak penunjukkan ya ya jadi yang bisa nulis cuma yang dikasih assign CC nya aja yang nggak dikasih assign CC nggak bisa nulis iya ngasih kanya itu bagaimana menu remote control ini us nggak nggak pakai remote control nggak pakai kayak menu remote control saat kita penuh untuk ini coba selesai CC nya dikasihkan ke Ustaz Datiwi secara ngasih kanya Lofi gimana di klik dari assign itu tadi lo Us ada empat tombol layar tombol yang paling atas sebelah kiri itu ada assign to participant nah itu yang di klik yang di share sekiranya sama Ustaz Zaki tadi tadi meskipun pakai HP bisa dah nah ini HP nggak tahu aku pakai HP aku pakai Oh makanya yang saya coba kasih CC yang nggak pakai HP Ustadz yang pakai laptop yang pakai laptop nah silakan Pak Raffia sudah saya kasih kesempatan Pak Raffia sudah saya kasih CC itu jalannya sudah ya tak close nah Ustaz Zaki bisa ngasihkan CC ke yang lainnya coba saya kasih CC ke Sotarip 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 siap Sotarip ayo coba ketik Sotarip Ayo ketik CC oke ini Sot Fafa keluar masuk ya aduh jaringannya sesuatu jaringannya minta ditambah nih kayaknya nih oke teman-teman itu yang bisa saya sampaikan jadi Sotarip 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 nah itu loh oh ini oke ini memang yang lagi gandrung ini tim IT nih jadi apalagi diplopori Ustadz Nazar ini diplopori Ustadz Nazar Ustadz Nazar dan Ustadz Sofan nih yang memplopori awal-awal ini ini itu pakai program namanya OBS teman-teman OBS OBS itu bisa didownload di saya kasihkan linknya ya untuk download ya nanti kapan-kapan kita belajar bareng untuk bikin OBS ini jadi teman-teman bisa pergi ke sini oke ya di chat ya kolom chat ya OBSproject.com disitu nanti teman-teman download download OBS.com nah OBS itu memang anu teman-teman fasilitas apa namanya fasilitas untuk broadcast gitu loh broadcast jadi kalau misalkan saya akan tunjukin ya sedikit tentang OBS itu ada di sini share nah ini OBS teman-teman ini kelihatan? halo nah ini OBS ini ya di OBS versinya 24.1 nah disini ada fasilitas untuk menambah tulisan disini ada logo nah ini kalau saya hilangkan nah ini ada muncul logo ini tinggal ditambah aja nih di klik terus kita tambah apa yang mau kita tambahkan disini mau tambahkan logo mau tambahkan gambar misalkan mau tambahkan media search misalkan di backgroundnya itu diberikan apa namanya misalkan di backgroundnya kita berikan animasi juga bisa sebenarnya jadi contohnya kayak gini ini kan ada animasi nih jalan ini tinggal ditambahkan di sebelah sini nah ini nanti jangan lupa nanti disini itu ada yang namanya virtual camera jadi kameranya yang dipakai di zoom itu bukan kamera yang ada di laptop tapi kameranya pakai kamera OBS gitu nanti apa yang tampil di OBS ini itu yang akan tampil di zoomnya teman-teman gitu jadi kalau mau nyoba ini download dulu download di OBS project ini tinggal di klik Windows ini nanti download nah disini akan download OBS nah tapi kalau misalkan memang komputer teman-teman itu versi Windowsnya itu versi 7 itu misalkan itu harus ada lagi tambahan yang harus di download nah itu ikuti aja langkah-langkahnya nanti kalau sudah download semuanya baru bisa dijalankan OBS seperti itu nanti kapan-kapan lah ini sesi lain nah nanti coba saya ajukan ke Ust. Rudy untuk sesi OBS biar teman-teman pada saat tampil di depan anak-anak lebih keren lagi oke seperti itu keren sekali ini kayak ombak ya kayak tv-tv-an lah intinya ya namanya juga usaha adakah pertanyaan lain? pertanyaan lain? enggak nih kayaknya kayaknya sudah paham atau sudah pusing Ust. saya punya satu lagi ya saudara Indah silakan ini Ust. di Zoom saya di kelas Al-Karabi itu kan pakai Zoom 2 ya kalau saya membuka kelas nah ketika saya join di kelas yang lain itu kan pakai akun saya akun email saya sendiri nah ketika kemarin sudah saya update yang yang di akun SDMM 2 Zoom itu itu jadinya kan sudah terupdate kemampuan enggak pakai green screen saya bisa pakai background virtual ya enggak bocor itu Ust. tapi ketika saya join di kelas yang lain pakai akun saya itu tetap Ust. tetap enggak bisa kalau yang background itu itu sebenarnya ini bukan hanya Zoom saja yang harus di update tapi perangkat komputernya juga harus dia itu core i5 ke atas ya kemarin kan kayak gitu lah ternyata kemarin itu dapat info dari salah satu murid saya itu terus terjadi update Ust. nanti bisa pakai background meskipun enggak ada green screen ternyata bisa Ust. ketika yang tapi komputernya Sada Indah itu core i5 berapa? i3 oh ini ya iya terus habis itu tapi ketika saya join di kelas yang lain yang pakai akun saya itu enggak bisa Ust. apa akunnya sampaian itu yang belum di update yang sesuai dengan yang diminta sama muridnya tadi? tapi ketika buka Zoom itu ya yang terupdate itu ya pakai yang akun SDMM 2 Zoom iya memang SDMM itu memang sering update kalau yang jendengan sudah di update belum yang punya sampaian? itu gini Ust. mungkin versi berbayar atau tidaknya satu Ust. oh iya juga ya yang kedua disamakan saja dulu Ust. settingan yang di Zoom 2 itu akun Zoomnya Ust. ada indah saya kadang-kadang bingung itu Ust. kalau mau keluar dulu kan harus sign out dulu nanti baru bisa join. kayak itu mungkin upaya ya upaya untuk bisa menyamakan antara yang di Zoom 2 sama di akun Panjenengan memang yang berbayar kan di Zoom 2 itu terus mungkin yang akun Ina Sada Indah sendiri itu yang versi free ya iya yang Zoom 2 ya mungkin settingannya itu disamakan bisa jadi bisa muncul background virtual tanpa green screen itu karena ada plug-in juga Ust. Zaki plug-innya Zoom ada plug-in juga bisa jadi akhirnya itu core-nya bisa naik gitu ya jadi mungkin itu Ust. ada solusinya yang disamakan dulu pengaturannya antara yang ibaratnya Panjenengan ini kan yang punya dua akun ya memang SDMM2 itu sama satunya akunnya Panjenengan disamakan dulu settingannya mulai dari yang general sampai yang advance tadi itu itu kalau sudah sama semua ya kita lihat hasilnya tapi tentu untuk menyamakan itu memang harus satu-satu yang dibuka dulu Ust. mungkin yang SDMM2 itu dinyalakan dulu terus dilihat fasilitas yang ada di dalam iya baru buka apa namanya buka akunnya sampean tapi ada lagi trik lain sih trik lain itu salah satunya itu gini jadi mungkin yang satunya itu buka di mana Google Chrome yang satunya buka di Zoom bukan buka di Edge iya Google Chrome bisa buka multi bisa buka beberapa akun jadi yang satu tapi ini ini Bapak akunnya itu beda ini beda apa namanya beda browser beda browser jadi yang satu misalkan yang di SDMM2 itu bukanya di Chrome kalau yang nyesampean dibuka di Edge oke teman-teman ada pertanyaan lagi karena mungkin ya sama-sama jadi itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Ust. Sofan, Ust. Papa Ust. Tafia, Ust. Atiwi, Ust. Indah yang sudah ikut nimbrung berbagi pengalaman dan semua Ust. Sadah yang sudah mau mencoba ada fasilitas-fasilitas baru yang ada di Zoom ini ya saling ketemu ya kalau nanti ada Ust. Sadah yang sudah menemukan apa namanya menemukan fitur baru dan mau di-share silahkan sampaikan ke saya nanti saya sampaikan ke Ust. Rudi nanti kita akan sesi ada sesi seperti ini lagi untuk belajar bareng-bareng lagi mungkin cukup sekian dari saya mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Ust. Tafia, silahkan Ust. Tafia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ilmu baru lagi ya Ust. Tafia, perzooman tim IT itu dapat julukan dari majelis apa kemarin ya Dewan Perzooman atau apa gitu ini Ust. Zaki sudah membagikan informasi tentang Dewan Perzoomannya baik saya kira untuk kali ini sudah selesai karena acara yang pertama dan acara yang kedua sudah kita lalui mari kita bersama-sama untuk acara ini dengan Alhamdulillah dan doa ke Farutul Masjid Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tembble terima kasih hai Ayo iya hai hai Terima kasih